Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan penghargaan bagi pemenang lomba kader pesyandu. Kerapatan adat negari dan lembaga pemberdayaan masyarakat terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat saat peringatan hari jadi sumber ke-78. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada kader pesyandu, KAN, dan LPM. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat memberikan bimbingan teknis bagi kader pesyandu, KAN, dan LPM. Untuk mengetahui hasil dari bimbingan teknis tersebut telah terlaksana atau tidaknya di tingkat negari, DPMD Sumbar menggelar lomba kader pesyandu, KAN, dan LPM terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas PMD Sumbar Amasrul mengatakan bahwa setiap tahun dilaksanakan penilaian kader pesyandu, KAN, dan LPM Sesumatera Barat. Hal itu bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap bimbingan teknis dan pembinaan yang dilakukan DPMD sebagai pengampu urusan kelembagaan masyarakat desa, negari, kelurahan, agar senantiasa menjaga eksistensi dan keselarasan masyarakat dengan pihak-pihak lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Penilaian diberikan kepada kader pesyandu berprestasi kategori kabupaten dan kategori kota, LPM berprestasi dan kerapatan adat nagari terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Penilaian diberikan kepada kader pesyandu berprestasi kategori kabupaten dan kategori kota, LPM berprestasi dan kerapatan adat nagari terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Waktu ulang tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-78, kita memberikan tiga penghargaan, tiga pemenang terbaik. Pertama, lomba kerapatan adat nagari, kan? Yang kedua, lomba pesyandu, ada pesyandu, yang ketiga LPM. Itu lomba yang ketiga itu, di saat kita memberikan penghargaan itu adalah merupakan hasil evaluasi kita setelah kita melakukan bimbingan teknis setiap tahun ya. Bimbingan teknis baik itu kepada LPM, kepada posyandu dan kepada kerapatan adat. Dan kita lakukan evaluasi sesudah itu. Apakah bimbingan teknis itu yang kita lakukan kepada kerapatan adat itu telah dilaksanakan di tingkat nagari dan desa di Sumatera Barat. Setelah tahun kita lakukan penilaian. Pesan kita melakukan penilaian, kita melihat yang terbaik administrasinya sesuai dengan indikator-indikator yang telah kita laksanakan, yang telah kita beritahukan. Alhamdulillah, kemarin kita memberikan penghargaan itu kepada yang terbaik. Kerapatan adat terbaik, kepada posyandu terbaik, dan kepada LPM terbaik. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.